Wali Kota Jambi menjadi Inspektur Upacara dalam apel pembukaan program kegiatan padat karya tunai kali bersih Rabu pagi. Dalam kesempatan tersebut, Fasa menuturkan bahwa ada sebanyak 43 titik kali yang akan dibersihkan dengan tenaga kerja 1.300 orang. Wali Kota Jambi Syarif Fasa menghadiri sekaligus bertindak langsung menjadi irup pada apel pembukaan kegiatan padat karya tunai kali bersih atau pakar kasih tahun 2021 Rabu pagi yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Jambi di kawasan Kecamatan Alambara, Joko, Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Fasa menuturkan kegiatan pakar kasih tersebut diperuntukkan bagi masyarakat Kota Jambi yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19, yang mana para pekerja tersebut akan diberikan insentif harian selama kurang lebih 30 hari. Fasa menuturkan ada sekitar 43 titik yang akan dilakukan pembersihan kali dengan tenaga kerja sebanyak 1.300 orang. Dirinya menuturkan kegiatan pakar kasih ini akan difokuskan pada daerah-daerah yang menjadi titik rawan genangan air. Pakar kasih ini mempekerjakan masyarakat yang terdampak COVID-19 selama ini dan diperkerjakan diberikan insentif harian selama lebih kurang sekitar 30 hari lebih. Nah saat ini ada 43 titik, yaitu 43 titik yang akan dibersihkan kalinya. Kenapa kali? Karena kita tahu Kota Jambi sering terjadi genangan-genangan air, sudah berapa puluh titik di Kota Jambi ini. Makanya pakar kasih dipokuskan kepada genangan-genangan yang ada di kali-kali atau drainasi atau saluran air. Kemudian tahun ini juga ada 43 titik dan tenaga kerja juga ada lebih kurang 1.300 tenaga kerja bertambah dari tahun sebelumnya. Yang mudah-mudahan pakar kasih ini juga melibatkan UMKM sekitar, kemudian juga di-backup di awasin oleh Bapak Bintang Timas maupun Bapak Binsa setempat. Sehingga kita harapkan bahwa hasil pakar kasih ini mengurangi dampak genangan air di Kota Jambi pasca hujan. Para tenaga kerja pakar kasih ini juga diberikan jaminan dari BPJS ke tenaga kerjaan apabila terjadi kecelakaan kerja pada program pakar kasih tersebut. Lilis Carlina, Jek TV, melaporkan.